Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampo Ratun Hari ini kita akan menyaksikan gelar karya calon kepala sekolah tahun 2021 di Hotel Selanjutnya Kita pasang kita bersama-sama dengan perasaan TV Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe ya Yang pertama, apa tujuan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah? Oke, pelaksanaan diklat calon kepala sekolah ini adalah pertama memenuhi salah satu tuntutan yang ditatukan oleh pemerintah Yang kedua, membekali para calon kepala sekolah masa depan dengan ilmu-ilmu Sebagai bekal mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan peningkatan bentuk pendidikan di masa depan Yang ketiga, memberikan keterampilan, melatih keterampilan dalam berbagai aspek Misalkan menyusun program kerja sekolah, mengeluarkan supervisi di guru-guru, itu dilatih keteratunya Walaupun singkat, hanya 300 jam, tapi diharapkan dengan pelatihan seperti ada sesuai yang diperoleh para calon untuk bekal mereka bekerja Lalu yang kedua, harapan kedepannya mengenai kompetensi CKS yang baik seperti apa? Ini kan kita punya konsep bahwa peningkatan mutu di sekolah Mutu pembelajaran, mutu kesejahteraan, mutu apapun di sekolah itu Itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kualitas kepribadian kepala sekolah sebagai penanggung jawab Sehingga berdasarkan itu, maka kita fokuskan agar sekolah itu maju Maka kepala sekolahnya harus dibekali dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan, mengetahuan sikap yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya Sesuai dengan harapan masyarakat, karena sebaik apapun sekolah, sebaik apapun guru Kalau kepala sekolahnya tidak punya bekal, mengurus sekolah kan tidak mungkin bagus Makanya kepala sekolah kita bekali, untuk bisa melaksanakan tugas yang baik di masa depan Apalagi dengan tuntutan masyarakat yang makin maju, teknologi yang makin berkembang Sehingga kemampuan sekolah harus bisa mengadoptasi semua demi kemajuan dan peningkatan dunia sekolah Jadi, bekali ya gelar karya di klub ini Nah, gelar karya ini merupakan salah satu bukti bahwa selama di klub Mereka punya program begitu selesai pelatihan teori ya Mereka diberi bekal, ini tuh yang dilakukan Tapi ada bukti bahwa itu dilakukan Nah, gelar karya ini adalah salah satu bukti, indikator bahwa Para calon kepala sekolah melakukan apa yang direncanakan pada saat kita lepas ke lapangan Nah, kan dengan bukti ini kan kelihatan Bukannya sekedar laporan kosong, tapi ada bukti yang terkait dengan apa yang dia kembangkan selama mengadakan magang di sekolah Gitu ya, Neng ya Sehingga dengan demikian ini gelar karya menurut-menurut Siapapun akan melihat bahwa masing-masing punya gagasan, masing-masing punya kreativitas, masing-masing punya formula Bagaimana saya memperlihatkan hasil saya selama latihan 200 jam di lapangan itu Nah, selanjutnya yang ketiga Kualitas pendidikan di Purwakarta khususnya ingin seperti apa? Sejalan dengan pemikiran Pemda dan pemikiran Distrib bahwa Kita ingin pendidikan di Purwakarta itu sejajar dengan daerah lain Atau bahkan lebih pada level nasional Nah, selama ini memang Purwakarta termasuk beberapa tahun durah kan Kalau di ranking secara nasional, Jawa Barat ya kan ada di kelas kluser ketiga Kluser pertama misalnya kabupaten kayak Kota Bandung, Tasik, kluser kedua Purwakarta masih di kluser ketiga Kita ingin naik Dan itu kuncinya di kepala sekolah Kepala sekolah di hiabat didikannya Jadi, fasilitas sebagus apapun Menjadi daerah industri, menjadi daerah transit antara pusat dengan Apalagi sekarang misalkan di Jawa Barat Pak Tindan sebagai Akan menjadi pisat pengembangan kota masa depan Itu kan masa Purwakarta lewat saja gitu Padahal semuanya lewat Purwakarta kan harus ada yang terlibat Begitu ya Neng ya? Baik Bapak, terima kasih atas apunya Oke, mudah-mudahan berhubungan Pak Dan ini sekali lagi selamat pada Bapak-Bapak Calon kepala sekolah yang telah memperlihatkan karya yang luar biasa Oke, terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi bagian Menjadi bukti pada siapapun kalau melihat gemar ini Oh, wajarlah pelatihan yang sebentar ini Sudah begini, apalagi kalau lama akhir-akhir Kalau misalkan setahun gitu ya Seperti guru dulu kan hanya 9 hari Sekarang malah 1 tahun Oh, 1 tahun? Iya, sekarang 1 tahun KPK itu persiawannya Nanti kalau ke pelas sekolah mungkin tidak hanya 300 jam Dan mungkin 1 tahun Begitu ya? Oke, terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih